Hai ini video lanjutan yang kemarin ya Gus ya di video kali ini kita akan melanjutkan ngecat velg ini nah seperti apa langsung aja kita simak bareng-bareng tutorialnya Gus cap Assalamualaikum jumpa lagi ya di channel kajini painting Gus nah langsung aja disini kita racek dulu catnya warna putih ya permintaan konsumen nah cat yang kita pakai sendiri ini jenisnya cat NC Gus makanya kemarin kenapa perlu kita epoxy lebih dulu untuk peletnya nah untuk tinernya berhubung ini cat NC ya mengikuti budget konsumen tinernya non-pu-non-pu itu macem-macem ya di tempat temen-temen pasti istilahnya berbeda ya ada yang thinner super thinner ND HG kayak gitu itu intinya tinernya non-pu-gus nah lanjut disini kita setting spray gun settingan ya sesuai dari kenyamanan temen-temen setiap spray gun juga tentunya beda settingannya kembali sedikit bahas thinner dulu ya sambil kita lihat videonya proses penyemprotan untuk thinner misalkan kita pakainya cat NC ini banyak pertanyaan dari temen-temen kemarin cat NC kalau misal tinernya piu kira-kira gimana enggak masalah ya Gus ya mau thinner piu itu lebih bagus sedangkan non piu juga enggak masalah cuma kalau thinner non piu itu resikonya ya konon katanya sih kandungan airnya itu kan lebih banyak jadi aplikasinya ya di saat cuaca yang panas cerah hangat minimal hangat kalau malam hari resikonya ngembun itu cukup gede kalau kita pakainya thinner non piu ya kalau kita pakainya thinner piu itu yang sudah saya alami mau gas malem pun enggak masalah selama piunya juga kondisi atau kok kondisi apa ya kalau thinner piunya itu kualitasnya kualitasnya bagus itu enggak masalah mau dingin malam hari mendung aman-aman aja Gus nah ini malah saya jadi kepikiran ya mungkin di video yang selanjutnya akan kita fokusin lagi pembahasan antara cat NC dan thinner antara thinner piu dan juga non piu kayaknya ini bakalan menarik kalau kita bikin video di sesi tersendiri untuk membahas karena teman-teman banyak yang masih bertanya soal ini nanti akan kita perjelas lagi Gus nah untuk cat tadi ya karena cat NC tidaknya kita butuh 3 bahkan 4 lapis karena daya tutupnya lebih lama ya dibandingkan dengan cat piu nah selanjutnya di sini kita racek dulu untuk clear nya ini memang proses penyemprotan berapa lapisnya ini enggak kita tampilin karena nanti durasinya pasti panjang banget nanti temen-temen jenuhkan video saya jadi kurang menarik nah untuk clear nya disini pakai Niken ms4100 nah mumpung kelingan bahasanya kelingan itu mumpung inget ya banyak yang bilang dan juga banyak kejadian kalau cat putih terkesan kalau di clear kok clear nya kurang menarik kurang mengkilap kurang glowing gitu ya nah bisa jadi saat nembak clear nya kondisi cat NC nya ini belum kering ideal Gus nah akhirnya ketika ditimpa clear ya otomatis dia ngeresap apalagi cat solid beda dengan cat metallic kan jadi tingkat kilapnya itu lebih terlihat kalau kita ngecat pakai cat metallic kan tentunya kayak gitu nah di video kali ini nanti di hasil akhirnya kita juga tampilin jadi meskipun kita ngecat putih pun masih bisa terlihat glowing ya jadi clear nya itu kelihatan berdaging itu masih bisa nah ini sambil kita proses nembak clear nya ya jadi kuncinya menurut saya dari pengalaman pengalaman yang saya jalani usahakan cat NC nya itu kering ideal berapa durasi waktunya nah ini yang agak susah Gus suhu cuaca sangat berpengaruh udah sering banget kan itu tak sampaiin kalau cuacanya cuacanya cerah itu ya paling enggak 7-8 jaman lah kalau bisa misalkan cuacanya ya ke mendung-mendung mendung tak berarti hujan bisa juga diinepin semalam dulu terus kalau diinepin semalam besoknya perlu digesek set apa enggak ya kalau cat NC apalagi solid kayak gini ya sebetulnya enggak digesek pun dia nanti ketika tertimpa clear clear yang bercampur thinner dia akan akan mengalami kayak apa ya catnya itu kan kayak ngelembek gitu kan basah kena clear sama thinner ya selama ini belum ada kejadian chat NC nginep semalam terus klirnya jangka panjang lupas Alhamdulillah enggak pernah ketemu kasus kayak gitu intinya aplikasi tahapannya itu sesuai dengan urut-urutannya itu trouble itu bakal minim banget Gus cuma ya paling kalau cat putih kendalanya itu enggak bisa betul-betul bersih nah ini yang banyak keluhan dari temen-temen saya ngecat putih kok masih ada bintik kecil hitam terus ada sedikit kotoran padahal udah kita saring catnya ya seperti itu Gus saya sendiri juga masih sering mengalami ya karena namanya kita cat eh kita bengkel cat kaki lima ya bengkelnya kurang bengkel cat kaki lima otomatis risiko ancaman debu kotoran dari segala arah itu masih memungkinkan bahkan yang tempatnya proper pun tempatnya terlihat mantap saya jamin enggak bisa 100% mulus enggak ada kotoran nah terus ada yang bilang tapi itu saya lihat di postingan di YouTube kah di IG di sosmed lah putihnya bersih ya karena yang di video biasanya diambil yang bersih Gus banyak sebetulnya ya saya berani menjamin Hai bukan berhati sok-sokannya masih banyak yang nggak berani ngesut hasil akhir ketika masih ada kotoran atau debu kalau cat putih sekali lagi ya saya bilang wajar banget Gus masih ada kotoran yang menempel debu kecil hitam satu titik pun itu pastinya bakal kelihatan banget ya di cat putih jadi tinggal kita bilang ke konsumen resiko cat putih seperti ini kendalanya seperti ini ya sejauh ini konsumen masih bisa menerima karena yes kita bengkel cat kaki lima dengan kondisi peralatan tempat yang masih seadanya ala kadarnya nah untuk hasil akhirnya kurang lebih kayak gini ini ada beberapa video yang memang pengaturan cahayanya sedikit saya redupkan karena biar kita bisa melihat lapisan clearnya kalau enggak kayak gitu itu agak susah Gus rangkep cat warna putih clearnya kelihatan nah untuk hasil seperti ini ya saya rasa bagus ya kita pakai Niken 4100 hasil clearnya masih cukup terlihat Hai ini untuk kelas-kelas bengkel kaki lima cocok hasil seperti ini bisa dibilang mantep lah eh 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 kurang lebih seperti ini hasil videonya ya Gus ya mohon maaf kalau video kali ini kemersek karena ini hujan udah mulai turun dan udah mulai terus daripada tambah berisik lagi ya video ini kita akhiri semoga bisa bermanfaat untuk temen-temen next kita bahas seputar pengesetan lain di video selanjutnya Terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur thank you Gus